Cuman jangan pas lagi perang begini. Oh pas lagi perang harus ya. Oke kita langsung masuk aja ke gamenya dimana dari tim Dunia Games menjadi Special Force dan tim Rimu menjadi Guerilla. Dan kita langsung liat pergerakan dimana tim Rimu sudah 4 orang masuk ke area Bom Side B. Disusul juga ada Jet Skye yang sudah masuk ke area Bom Side B juga. Dari tengah berdua dengan temennya disiap bersama. Dan noco langsung aja. Melakukan teras ke area. Namun langsung culik. Ternyata First Blood ya diambil sama DG. Dan 5 lawan 4 sekarang. DG masih coba untuk nge-defense side piece. Ini udah ada pergerakan juga dari Strix. Langsung satu lawan satu. Tapi di atas agak FY. Dan sekarang Strix juga bakal mati. Ternyata di pick off sama DG. Tiga lawan dua. Masih ada kesempatan untuk Rimu. Lakukan landing tapi F-nya disini sangat-sangat low. Dia bakal diusin. Stay down. Langsung menekan sekarang. Sudah ada dua lawan satu. Dan ternyata. Keras ini menangkan oleh DG. Ini awal yang bagus untuk DG. Tadi udah sempet jadi dua lawan dua ya? Cuma karena itu chopper, reloadnya ada lama. Itu dia. Jadi Klaus bener-bener pertarungan jarak dekat. Dan memang itu bener-bener kayak satu momen yang... Memang namanya jarak dekat ya itu mesti bener-bener bisa ngebanting sih aim-nya. Kalau misalkan memang kondisinya lagi susah untuk ngebanting. Kita kayaknya udah menemukan korban pertama. Yaitu Kins. Bahkan langsung di take down sama Kloff disini ternyata. Posisi defense akan semakin diuntungkan. DG disini bahkan mungkin cuman tinggal menunggu aja. Oke bener-bener tadi di area winery. Padahal sebenernya udah sempet melakukan pembukaan ADS. Cuma karena memang lawannya shotgun ya. Bener-bener. Instan banget. Dari situ Ken selalu terculik. Dan kita lihat dari tim Rimo masih mencoba untuk menunggu. Tidak ada target di dalam. Walaupun coba untuk rapat ke area bombsite A. Disana masih berjaga dua orang di area jendela. Masih coba pelan-pelan. Kayaknya masih mau masuk ke area bombsite A. Ini ocak terculik juga oleh Zen. Dan Cerny juga lawan ima. Bahaya karena tadi sudah ada Zen juga. Dua orang disitu RR9. Dika Strix bakal coba untuk berkelahan. Walaupun disini posisi mereka sebagai attacker. Dan mereka harus nge-lenting. Tapi hanya terserima-terima. Strix pun juga berhasil di take down sama Kloff. Oke 2-0. Skor salah untuk tim BK. Dan kita main kini tadi. Ada Strix yang mencoba untuk bertahan satu lawan lima. Tapi sulit banget. Itu bener-bener mengandalkan sedikit keberuntungan juga. Karena itu bener-bener momen yang sudah susah banget untuk dilawan. Dari segi orang yang benar alah jauh gitu. Tapi disini Mo. Akhirnya coba untuk memilih approach yang berbeda. Sekarang mereka malah coba untuk nge-hold terlebih dahulu. Dan sekarang DG yang malah kepancing untuk maju. Bener banget. Mereka nge-hold udah di area dekat bombsite. Pilihan mereka kalau kita lihat. Dan nampaknya dari tim DG juga ada 3 orang disana. Kita coba untuk masuk disini ada Kloff. Enemy kaca. Oh, cancer curing. Namun berhasil dikembalikan oleh 2RR9. Kita lihat 4 lawan 4. Satu tuker satu cukup bagus sebenernya untuk seorang Kloff. Walaupun disini Kloff udah gak bisa lagi membantu temen-temennya dari DG. Karena disini Mo sudah mulai melakukan rotasi juga. Mereka bakal muter cukup jauh. Dan ini belum disadari oleh tim DG eSports. Dan kayaknya mereka antara mereka mau pilih B sih sebenernya. Oke ini juga pergerakannya bener-bener udah 4 orang ke area B. Dimana hanya tersisa 1 orang saja. Dan kita lihat juga Jet Skies udah mulai merapat ke area bombsite. Kayaknya udah kelihatan tadi. Dan udah 1 orang terculik. Ada stagisannya bersunggung oleh Eh Han. Dan kayaknya 4 lawan 3 sudah melakukan. Ada. Masuknya tidak. Dan menemukan-menemukan juga harus tumbang. Dan Jern menemukan 2 orang. Tersisa 2 lawan 1. Dimana dari DG. Dan harus tumbang juga. Karena sandwich dia dikepung. Di kiri ada di karakternya ada. Bener-bener dikirsa. Udah gak bisa kemana-mana lagi. Dia mesti milih salah satu. Dan akhirnya disini lagi-lagi. Rimo kehilangan poin. DG sekarang. Ini DG sekarang. Mereka dalam posisi SF. Dapat 3 poin gini. Mereka udah bisa dibilang sekarang udah bebas sih sebenernya. Mau berreaksi mau gimana. Mereka mau ngeras bisa. Mereka mau hold kayak tadi bisa. Atau mau coba untuk mungkin nge-split. Nge-flank bahkan disini. Karena Rimo sekarang menguntungkas. Sekarang Rimo sekarang udah ketemu satu. Lagi-lagi Kins terpik. Of Zidara FIW juga. Bakal post-comet lagi-lagi. Meleleh dia ternyata. Zed dapet 2 kill. Walaupun sekarang dia bakal terbunuh. Kena wallbang dari 2RR9. Tapi Klopp juga bakal 1-1. 2RR9. Lagi-lagi Klopp menjadi al-bojo. Untuk Sports. Oke ini tapi lah yang tadi. Halnya tadi dimana Zen berhasil menumbangkan 2 pemain. Dan hampir menumbangkan streaks. Di sana tapi terculik oleh. Per dari 2F. Wah DG e-sports bener-bener mendominasi mereka dari segi mental nampaknya. Sekarang bener-bener lagi up banget. Lagi nge-cum banget sekarang. Dan mereka sekarang sudah standby. Di posisi saya terpikirkan. Di Rimo lagi-lagi coba untuk kalau di belakang. Tapi udah boleh kelihatan satu. Klopp disini cukup. Klopp dia bakal mundur dulu. Terlutangannya buat Regen. Dan masih menunggu tempo permainan dari Rimo. Yang nampaknya memang belum mau coba untuk digas. Bener banget kali ini Klopp udah sempat ke spot. Dan sebenarnya cukup ada momen diam sebelumnya disitu. Harusnya bisa kelihatan. Namun mungkin karena pergabungan di tempat gimana. Kepang langsung nunduk jadi gak kena hit. Oh Dho Ocha. Langsung berhasil menumbangkan Zen disini. Ada satu orang lagi. Oh namun harus tumbang oleh Venom. Dan kali ini tampaknya 2 lawan 3. Masih ada Ehan dan juga Klopp yang berjaga di area mid. Dan kita liat dari tim Rimo. Dan ini cukup backup-backupan. Ya ini 3 lawan 2 sebenarnya. Ini kesempatan yang bagus untuk tim Rimo. Untuk mendapatkan poin di round ini. Tapi disini masih ada peluang bagi DG. Ismos juga untuk melakukan Klatspray. Hanya tersisa Ehan dengan sniper rifle. Dan disini bakal melalui 3 orang. Masih bisa satu. Tapi Strix. Rasul menangisnya. Ini dia banyak banget. Tapi kita bakal tuker side. Kita liat dulu bagaimana. Team fight di round yang tadi ya. Ini Ocha DZ tadi. Tidak ada yang terlalu. Tapi abis itu diambil lagi sama Strix. Jadi bagus banget sebenarnya. Culik-culikannya bagus banget. Jadi walaupun dia harus tumbang gak percuma. Dan tadi Ocha bener-bener ngebuka jalan. Supaya temen-temennya bisa masuk ke area tengah tadi. Dan kali ini udah tukeran side. Tentunya disini DG bakal menjadi attacker. Mereka bakal planting. Mereka bakal coba untuk bergerak. Mereka masih ngesplit sebenernya disini. Satu orang. Dua orang sorry. Dua orang coba untuk ke pos dari atas. Menuju ke arah side. Disini Rimo juga nampaknya sudah mulai membaca. Karena udah mulai kelihatan kayaknya. Dikit-dikit ada kedengeran step-stepnya juga nampaknya ya. Dan oke Jetskay belum. Mau coba untuk ngegas. Mereka ada firing-firing dan oke. Ternyata satu tuker-satunya Strix berhasil mendapatkan dua. Tapi DG satu demi satu mulai di takedown. Para pemain dari Rimo hanya dari satu R9. Melawan tiga orang. Lagi-lagi Kloff, Ehan, dan Venom. Dan kali ini mereka awal planting. Betul. Udah planting nih bombsite A. Tinggal tour R9 seorang diri. Dan dia sebenernya sudah deket banget dengan area bombsite. Dan kayaknya udah saling tahu nih. Ini ada musuh disini, ada musuh disini. Jadi masih saling-sanging nunggu. Tapi R9 mencoba. Tadi disini mencoba. Mencoba satu pemain. Namun hanya... Satu orang tumbang. Namun ditumbangkan kembali. Dan akhirnya tadi hanya menjadi decoy aja. Venom yang akhirnya berhasil menghabisi nyawa dari seorang tua anak R9. Walaupun dia punya chopper, dia masih bisa sedikit kabur. Tapi ternyata angle-nya masih bisa dikembali. Dan oke, ini match point. Buat tim DG. Buat tim DG. Mereka bisa menangkan game pertama ini. Kalau misalkan mereka bisa menangkan. Dan sekarang udah ada pergerakan. Lagi-lagi bakal coba untuk ke arah side B. Tapi mulai di-back. Betul, tinggal satu orang. Dimana ehan seorang diri. Dan bom pergerakan mengerai depan dia. Wow, mencoba untuk dirasai di dua arah di sandwich disini. Dan akhirnya harus tumbang. Itu R9. Itu cepet banget. Jadi kedua tim. Lima lawan lima ketemu di area B. Dan tempatnya kecil banget. Itu choke point. Itu udah. Emang itu bener-bener dari harus adu air. Dan ternyata tadi Rimo berhasil memenangkan tarungan yang bener-bener tadi sempit banget. Bener itu area sempit banget. Dan lagi-lagi kayaknya kita akan lihat sesuatu yang mirip-mirip dengan ronde sebelum. Oh, tapi kayaknya agak nge-hold dulu disini. Kayaknya harus mencoba. Oh, seapa yang terjadi? Oh, harus bunuh diri. Loh. Loh. Loh, mungkin ada salah di granite kayaknya ya. Mungkin. Ada frag yang salah lempar. Tapi kita lihat disini. Rimo. Maksudnya baru untuk nge-hold. Tapi Venom. Jet ski. Disini akan mendapatkan kill. Dua kill. Sekarang OC-DZ hanya bisa tiga orang saja. Tiga lawan empat. Betul. Baru-baru tadi darah dari dua pemain DG yang ada di depan lorong depan si V. FYY ini udah sekarat sebenernya. Cuma tadi memutuskan untuk mundur dulu untuk regroup. Karena mungkin cukup beresiko. Ya, dan sekarang sudah mulai ada pergerakan dari DG Esports. Mereka bakal coba untuk jalan. Langsung muter dari B menuju ke arah A. Dan sekarang hanya sisa satu menit. Mereka mungkin bakal langsung coba planting. Atau mungkin langsung masang ranjau terlebih dahulu. Planting sudah dilakukan. Dan nampaknya Rimo juga sudah membaca bahwa mereka harus berada sekarang. Betul. Harus berada sekarang. Karena tinggal 40 menit lagi. Dimana mereka bertiga masih ada di area bombsite B. Dan DG udah planting di area bombsite A. Udah siap-siap juga penjagaannya dari beberapa tempat. Yang nampaknya cukup sulit untuk dilihat oleh tim Rimo. Jadi bener-bener harus ngecek-ngecek satu-satu. Dan ini sebenernya cukup riskan. Karena ya, kalau ngecek-ngecek gitu. Pasti bisa keculik sama musuh yang ada di seberangnya. Yes, tapi disini. Oke, mudah-mudahan ngespeak nampaknya Rimo disini. Walaupun memang harus melawan empat orang. Tapi satu angle yang bagus bisa dimanfaatkan oleh Rimo. Dan itu dia. Tiga lawan tiga. Sekarang Ehan kena wapeng dari FYI juga. Berapakan kill. Dan juga. Itu R-9. Hanya di satu-satu di Zen. Harus melawan satu-dua. Tapi gak berhasil dan Rimo berhasil mendefuse bomb ini atau gak? Berhasil. Wow, detik-detik terakhir ternyata. Dan tadi kita lihat permainan dari Strix itu. Dia menculik satu pemain DG. Dimana itu ngebuka jalan buat temannya yang dua. Ada di area winery untuk turun ke bawah. Dan berhasil menculik pemain DG sisa. Sedikit-sedikit Rika ya. Yes, dikat kejadiannya tadi. Tapi disini DG. Mungkin akan mencoba stot yang berbeda. Nampaknya dari ronda yang sebelumnya. Dia masuk ke dalam. Boom! Yang poin disini. Salah keras menuju ke arah E. Tapi hanya tersisa empat orang Rimo berhasil membaca taktik dari DG dengan sangat baik. Dan DG disini hanya tersisa ehan lagi-lagi. Menjadi last man standing. Dan ini mirip banget sama kejadian yang sebelumnya. Kita lihat kan. Dimana mereka bertarung di area yang sempit. Dan sini lagi-lagi. Di alien winery. Cukup gawat nampaknya bagi DG e-sports. Dan dengan taktik yang sama ternyata gak berhasil. Mereka mungkin tadinya mulai coba untuk cari tempo yang cepat. Sekarang mungkin bisa jadi mereka malah. Mungkin nahan sekarang. Karena sebenernya ini match point buat tim DG. Tim DG harus bermain secara perlahan menculik beberapa main tim Rimo. Untuk memastikan bahwa mereka merubuhkan pertahanan dari tim Rimo. Dan oke ternyata... Masih ngirim-ngirim. Masih bener. Ternyata bener. Ada siapa disana? Ada siapa disana? Halo? Coba untuk ngesplit dari atas dan juga dari bawah. Kelihatan sih kayaknya tadi tuh. Oke udah turun satu di Jaskai. Udah masuk ke area bombsite. Langsung aja di printing di area bombsite. Kenz masih mencoba untuk bersembunyi. Tapi tampaknya sudah kelihatan karena ada tembakan-tembakan ke arah tempat ini disembunyi. Oh, dator! Kenz siat skixing Venom juga masih belum bisa di-hit. Kenz masih coba untuk firing-firing spray. Dan dia dapet 2. Ini bahaya banget bagi tim DG Esports sekarang. Kayaknya tisah 2 orang lawan 2. Enggak 1 lawan 2 sekarang. Karena disini FYY dan Kloff saling bertukar kill. Bagi Venom disini harapkan larian. Dia bakal dibongong sama FYY. Dan lagi-lagi Rimo bisa memanfaatkan keadaan ini untuk mendiffuse bomb. Dan kita melihat 5 saat kosong. Betul banget. Dan ini kejadian tadi. Gimana Venom tadi barisnya menculik satu pemain. Tapi karena itu 2 lawan 1 ya. Dia berhasil menculik Kenz. Tapi masih ada FYY disana. Yang tidak menyanyiakan kematian dari Kenz. Dan kita melakukan switching side lagi. Lagi-lagi. Rimo kembali menjadi guerrilla. Dan ini bener-bener sesuai prediksi kita tadi sebelumnya. Ini bener-bener match yang panas dan seimbang antara kedua tim. Tapi ronda ini akan menjadi penentuan. Siapa yang akan menang di game. Tapi kita akan lihat Rimo lagi-lagi akan bermain sebagai guerrilla. Dan mereka bakal coba untuk lasura secara mid ini. Kebawah-kembang secara Zed. Tapi gagal FYY. Berhasil menampak off juga. Dan Zen juga hanya terpisa 1 orang sekarang. Dan DG eSports berhasil mendapatkan game pertama. Oke. Kayaknya kalau kita lihat dari tadi kedua tim itu berhasil mendapatkan poin yang banyak banget. Saat mereka menjadi special force. Iya. Padahal kalau kalian lihat dari sisi bombsite-nya. Dimana A sama B itu jauh-jauhan. Wow. Dan memang ronda terakhirnya cukup cepat. Dan DG eSports lagi-lagi ya. Bagus.